Polisi meringkus seorang pria pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung. Korban yang dikenal pelaku melalui media sosial lebih dulu di Cokokimiras. Sebelum pelaku melancarkan aksi bejatnya, akibatnya korban mengalami trauma. Mengetahui pelaku bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Bangka Selatan, tim opsional Polres Pangkal Pinang langsung bergerak cepat mengamankan pelaku. Pelaku yang tak berkutik saat digerbek polisi, langsung diinterogasi dan mengakui perbuatannya telah menyetubuhi seorang anak bawah umur yang masih berstatus pelajar SMP di Pangkal Pinang. Menurut polisi, korban yang baru dikenal pelaku melalui media sosial Facebook sejak 4 bulan lalu itu, diajak bertemu di alun-alun Pangkal Pinang. Pelaku lalu membawa korban ke kosan pelaku, di sana remaja 14 tahun itu dicekoki miras. Setelah korban dalam keadaan mabuk, pelaku pun melancarkan aksi bejatnya. Tak terima anaknya disetubuhi, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sementara korban mengalami trauma mendalam. Jadi perlu kami sampaikan, ini kasus persetubuhan anak di bawah umur, di mana pelaku dengan korban kenalan melalui media sosial Facebook. Oleh pelaku dibawa ke rumah kosnya. Pada saat di rumah kosnya diberikan minuman, ya mungkin alkohol ya. Sudah diminum, mungkin agak mabuk, akhirnya mereka melakukan persetubuhan di kos tersebut. Untuk pengembangan kasus, pelaku kemudian digiring ke Mapolres Pangkal Pinang dan dijebloskan ke sel tahanan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Dari Pangkal, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan.